Keper Sriwijaya FC Rudi Nurdin Rajak yang selama libur tim masih bertahan di Wisma Atlet, JSC Palembang. Menyambut gelembira kabar manajemen SFC, memanggil pemain pelatih, memulai kembali latihan 27 Agustus 2021 mendatang di Jakabaring. Senang mendengarnya karena sudah satu setengah bulan menunggu. Kangen sama teman-teman, ingin bisa latihan bersama lagi, ungkap Rudi Nurdin Rajak kepada seripoku.com diselam menggelar latihan di belakang kamarnya Wisma Atlet, JSC Palembang, Selasa, 24 Agustus 2021. Bujangan kelahiran Margam Tidore Selatan, Kota Tidore Provinsi Maluku Utara, 2 April 1999 ini mengaku tentu selain lebih maksimal latihan bersama tim, dan juga lebih termotivasi. Kalau latihan sendiri itu kayak gak ada teman, sepi. Kalau latihan tim bisa lebih maksimal, gawang yang dijagain teruji, katanya. Rudi yang musim lalu sering dijuluki kurnia meiganya SFC, mantan kiper timnas U19 dan pernah memperkuat arma malang kunian Iga Hermansyah, mengaku tidak merasa sendirian di mes SFC kali ini. Ada teman di mes Wisma Atlet ini dengan Bang Hairul, ofisial kitman SFC. Keluar makan bareng, kata kiper yang mengenakan kostum nomor punggung 20. Rudi sempat mengaku kecewa mendapat kabar Sriwijaya FC batal memulai latihan lagi bulan lalu. Semestinya para penggawa Sriwijaya FC bakal kembali merumput pasca libur idul ada 1442H, Selasa, 27 Juli 2021. Selisiengak, kepastian liganya dulu. Liga belum jelas juga. Semoga Liga bisa jelas sehingga kita bisa berkumpul lagi, tutur Rudi saat itu. Ia mengaku terpikir bakal pulang kampung. Manakala ada kepastian jika Liga 2 ditunda untuk jangka waktu yang panjang. Kalau jangkanya pendek, saya masih bertahan di Palembang. Tapi kalau jangkanya panjang terpaksa pulang ke Ternate, Maluku Utara. Ya, selamat pagi Rudi. Ya, pemirsa Sri Pukul TV. Saat ini kita bersama kiper Sriwijaya FC, Rudi Nudin Rajak. Rudi ini satu-satunya pemain yang selama diliburkan tim, masih tetap bertahan di Wisma Atlet. Ya, kebaring Sport City. Dia tidak kembali ke Ternate. Dia lebih memilih untuk tetap tinggal. Seraya berharap kompetisi segera digulirkan. Rudi, ini kan baru-baru ini sudah ada keputusan dari Pori untuk mengizinkan diputarnya kembali Liga 1, tanggal 27 Agustus, yang selanjutnya tiga minggu kemudian akan digelar Liga 2. Nah, manajemen sendiri sudah menghubungi kita untuk menginstruksikan untuk seluruh pemain dan pelatih untuk kembali latihan di Jakabaring. Rudi sendiri, nyambutnya gimana, Rud? Ya, kalau saya sih, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah menunggu sampai ini, Alhamdulillah sudah keluar dan pokoknya kita siap saja. Siap untuk, siap untuk apa? Untuk awali Liga 2 musim ini. Rudi sendiri merasa untuk kondisi fisiknya tetap dijaga selama ini? Ya, karena itu kita harus latihan karena kan dari kos juga kan dikasih materi juga kan sama kita, jadi kita lihat dikirim sama mereka. Apa saja Rudi yang Rudi lakukan selama di Palembang untuk latihannya? Banyak, kalau di sini sih ada yang jogging, kalau enggak sprain, kalau enggak gym, banyak sih. Untuk jaga-jaga stamina aja ya. Rud, kita kan keeper kita masih ada berapa? Tiga apa empat sekarang, Rud? Masih empat. Empat, ya. Rudi sendiri bisa berusaha untuk tetap bersaing artinya untuk starting-nya. Ya, kalau itu sih, kalau bersaing-bersaing aja. Apa yang Rudi masih merasakan masih kurang, Rud? Atau dari kemarin kan sempat cedera atau gimana, Rud? Semoga jangan tercedera lagi, Pak. Itu ya, Rud, ya. Nah, kendalanya di situ aja, Rud, ya. Oke, oke, Rud. Ya, Rud, silakan, Rud, untuk latihannya, Rud. Ya, Rud. Ya, Rud. Ya, Rud. Terima kasih.